Intro Menunaikan janji politiknya, Bupati Pangkep Muhammad Yusra Nalogau membagikan seragam sekolah gratis kepada pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Bupati ML membagikan seragam sekolah gratis DSD Negeri 8 atau 18 Bontoa dan SMP Negeri 1 Lakbakang, Senin 15 Agustus 2022. Seragam sekolah yang dibagikan oleh PMK Pangkep ada 4 jenis. Putih merah untuk SD, atau putih biru untuk SMP, seragam olahraga, seragam pramuka dan bati. Seragam gratis ini adalah salah satu visi-visi dari saya berserta Bapak Sabat Samara. Dan dimana salah satu targetnya bagaimana biar ke depan orang-orang tua siswa ini masih mau melanjutkan penyempelahkan anak-anaknya ke JCP-nya selanjutnya. Tetapi tidak semua orang tua, masalah ekonominya itu sama. Maka dan itu, dengan ada intervensi pemberian seragam gratis kepala anak-anak yang masuk, baik itu SD ataupun SMP, semoga ini bisa meningkatkan alimu. Orang tua ingin menyempelahkan anak-anaknya. Karena kita tahu dengan penjadikan yang tinggi, insyaallah anak-anak kita juga bisa mendapatkan, ya kalau mau saya bilang, rejeki yang lebih baik. Insyaallah akan ada diberikan sekitar 4 macam seragam, baju puti merah atau puti biru SMP, kerabuka, olahraga, dan batik. Untuk tahun ini masih sekolah negeri. Tapi insyaallah untuk tahun depan, karena guru-guru dari DDI pun juga sudah terahir dengan kami. Insyaallah untuk tahun depan, DDI pun juga kita akan diberikan. Kalau terkait kondisi belajar yang tidak perawan soal seragam gratis ini, Pak? Insyaallah semua akan diberikan. Orang tua siswa penerima bantuan seragam sekolah gratis, Mariani mengatakan, pemberian seragam sekolah ini sangat membantu untuk mengurangi pengeluaran orang tua siswa. Saya merasa senang karena saya tidak lagi mengurangi pelayanan untuk membeli pengeluaran orang tua. Saya harapannya ya semoga selanjutnya. Terima kasih bantuan. Saya merasa sangat membantu sekali. Banyak juga terbantuannya, terutama kepada Pak Bupati Pangkut yang telah memberikan atau membalikan seragam kepada anak-anak kamu. Kepala Sekolah SMP Negeri Satulak Bakang, Muhammad Arief mengatakan, siswa berjumlah 230 orang. Secara simbolis, siswa didampingi orang tua telah menerima seragam oleh Bupati. 230 orang. 111 laki-laki, selanjutnya perukuan. Insya Allah akan mendapatkan satu pasang, sesuatu yang akan dijanjikan oleh Bupati. Namun saat ini, secara simbolis, sudah diberima oleh dan diwakilkan kepada siswa yang kita pilih, di dampingi orang tua. Harapan kami ini tentulah yang menunggu dahan ke depan, bukan hanya baju yang bisa diumbangkan kepada anak-anak kita. Bahkan yang kami harapkan nanti semacam yang diharapkan juga Bupati, yaitu bagaimana pemberian gisi terhadap anak-anak kita diberikan makanan secara berkala, makanan bergisi, seperti telur ayam, kubur kacang hijau, ya, itu yang kami misalnya akan bertanggung ke depan melalui dana bos. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Satu, dua, tiga, selamat menikmati, bangku-sahabaji.